Kalian kalau mau top up, top upnya di onetopup.id Kenapa? Karena disana udah terpercaya dan juga banyak sultan yang udah top up disana ya Dan juga disana harganya juga bisa lebih murah dan juga banyak diskonnya juga Jadi kalian top upnya langsung di onetopup.id Lanjut ke video Oke kembali lagi bersama saya disini dan saya bakal bahas seputar ROO ya Jadi kemarin itu tepatnya tanggal 22 itu hari terakhir CBT-nya Dan nah ini nih kita sekarang mau bahas kapan OBT-nya dan juga nanti downloadnya dimana dan lain ya Nah sekarang nih saya mau bahas yang paling banyak kalian tanyain ya Seperti kapan sih OBT-nya gitu ya kan kemarin CBT udah nih Nah sekarang tinggal nunggu OBT-nya doang nih guys gitu Nah buat OBT-nya sebenernya kalau dari resminya ya itu belum diumumin apa-apa guys Nah ini kan Discord-nya ya jadi kemarin nah udah ada pengumuman disini ya CBT-nya udah kelar di tanggal 23 itu tengah malam gitu jadi tanggal 22 tengah malam lah gitu Dan disini belum ada tanggal buat OBT-nya dari official-nya ya ini official Discord-nya Dan by the way udah 5 juta prerek gila Ini kira-kira ada 50 server kayaknya deh ya besok waktu rilis ya gitu Ini ada 5 juta tapi kan bakal nambah terus nih gitu Jadi disini buat OBT-nya belum ada tanggal resminya ya gitu Cuman jauh-jauh hari Youtuber ataupun streamer dari Indonesia ya itu udah dikasih tahu Kalau tanggalnya itu kalian udah tahu semua ya banyak yang bilang tanggal 6 April gitu ya Juga di App Store kalau kalian cek di App Store itu juga ada kira-kira jadwal listnya Nah itu ya disitu juga 6 April kalau kalian prerek di App Store Jadi udah ada tanggalnya sebenernya ya gitu 6 April gitu Cuman kemarin waktu GM-nya ke UNA mana ya ada nggak disini Kalau nggak salah itu kayaknya udah dihapus deh postingannya guys GM-nya kan sempet ke UNA udah ditanyain juga buat kapan OBT-nya gitu ya Juga dia tetap ya nggak bilang jadwal pastinya gitu Cuman dia bilang itu nggak bakal diundur gitu buat OBT-nya guys gitu Jadi ya kalau bener-bener nggak diundur yaudah berarti ya kalian bisa tunggu tanggal 6 April Cuman kemarin itu banyak juga yang bilang ya itu dari streamer atau dari youtuber Thailand Kan ini juga nge-hire selain di Indonesia juga nge-hire youtuber-hutuber atau streamer di Thailand ya Nah buat yang Thailand bilang itu tanggal 28 Maret guys gitu Jadi kalau 28 Maret berarti kan sekitar seminggu lagi ya Ya sekitar seminggu lagi kan gitu Nah kalau 6 April itu sekitar 2 minggu lagi Jadi ya itu mungkin kalau misalkan jadwalnya rilis 28 Maret Jadi ya paling cepat itu seminggu lagi atau 28 Maret Sampai nanti selambat-lambatnya Kalau nggak diundur lagi ya Itu bisa 6 April gitu Jadi ya itu antara 28 Maret sampai 6 April Tapi kayaknya 28 Maret kayaknya terlalu cepat deh Kayaknya ya Harusnya kalau rilis 28 Maret ini kan tanggal 23 nih Harusnya sekarang sih udah dikeluarin ya jadwalnya Jadwal benernya gitu Tapi karena sekarang belum dikeluarin jadi kayaknya 28 Maret sih nggak bakal segitu ya gitu Mungkin sih bisa dimajuin Ada yang bilang juga tanggal 4 April lah atau 2 April ya itu Kalian tunggu deh ya gitu Jadi maksimal mungkin tanggal 6 April bakal rilis gitu Jadi kalian bisa tunggu ya Jadi itu seputar jadwal rilisnya Nah sekarang saya mau jelasin lagi disini buat servernya Seputar servernya Soalnya kemarin waktu saya live itu banyak banget yang tanya ya Ini gamenya ini itu server sia atau server global Semua kalau dari judul-judul nama gamenya lah atau apanya Kalian cek itu global semua guys gitu RO Origin Global Dari websitenya juga disini RO Origin Global juga ya nih Websitenya roglobal.com gitu ya Nah ini sebetulnya game apa sih gitu Game sia atau game global gitu ya Nah buat servernya sendiri Jadi servernya itu sebenarnya di sia guys gitu Kalian cek aja kayak semua ya disini Nah kayak Facebooknya lah Atau Discordnya ya Itu dia sediain kayak 3 bahasa gitu loh Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, sama bahasa Thailand gitu ya Thailand kan sia juga kan Jadi ya itu Buat servernya itu based on sia gitu ya Tapi saya baca-baca di Discord Itu buat region lain yang mau main Itu katanya bisa tetap gitu Makanya mereka kasih nama global gitu ya Cuman buat pusatnya itu sia gitu ya Contohnya kayak jam resetnya ya gitu Jadi jam di gamenya, jam in gamenya Itu GMT plus 7 Yang netabene itu jam WIB ya gitu Waktu Indonesia Barat Jadi enak banget guys gitu Kayak jam-jam eventnya lah gitu Misalkan kayak guild banquet ya Kalau nggak salah itu jam 8 malem Yaudah ya jam 8 malem gitu guys Jadi enak banget Menyesuaikan kitanya gitu ya Di Indonesia gitu Enak banget Mungkin kalau di Thailand itu kayak maju 1 jam ya 21 jam gitu Jadi ya itu Enaknya di Indonesia Kalian main game ini Itu jamnya sama gitu ya Nah beda mungkin Kalau di region lain Misalkan dari Amerika Kalau mau main ya nggak sama gitu nanti Jam regionnya itu Mereka menginstrikan kita gitu ya Jadi server ini sebenarnya Server sia gitu guys Cuman ya itu Dikasih nama global Mungkin bisa mencakup Lebih luas lagi gitu ya Orang-orang biar bisa main game ini gitu Sebenarnya kan buat server-server lain Udah ada sebenarnya ya gitu Kayak server NA Itu not Amerika Terus server lain juga ya Kayak Taiwan lah Atau Korea lah Itu udah ada masing-masing gitu Dijatain gitu ya Cuman Kayaknya sih ini yang paling gede gitu ya Jadi RO origin global ini Yang paling gede gitu guys Jadi ya itu Buat kalian yang misalkan Masih ragu-ragu ini server Sia nggak sih gitu Kalau main di global Ntar nge-lag dan lain gitu Nggak Ini server Sia gitu Dan juga nggak nge-lag ya Saya main di CBT ya Dari tanggal 2 sampai tanggal 22 Itu nggak nge-lag sih Nggak ada masalah ya Buat koneksi gitu Mungkin kalau masuknya aja yang susah Itu buat orang-orang yang ada beberapa Karena ya itu dibatesin ya Buat CBT-nya Jadi di limit Tapi Kalau buat udah di in-gamenya gitu Aman sih Nggak ada masalah ya gitu Jadi Aman buat kalian yang mau main Nggak nge-lag ya Gitu juga Ini global Tapi ini ya Pusatnya di Sia gitu Jadi buat jadwal-jadwalnya Kayak GVG dan lain tuh aman gitu Jadi kalian bisa main Nanti kalau udah rilis ya gitu Jadi itu Dan mungkin Buat link download-nya nanti ya Nah kayaknya sih Kalian bisa cek aja di Websitenya disini ROglobal.com Slash home Nanti link-nya semua Saya taruh di description ya gitu Kayak Discord-nya Dan lain-lain ya gitu Nah disini Seperti CBT-nya kemarin Jadi kalian bisa Pakai PC Client Atau launchernya juga ya Disini Juga nanti Kalian juga bisa main di Android Tentunya kalian bisa main Di App Store Atau IOS gitu ya Kemarin kan waktu CBT Itu nggak bisa di IOS ya gitu Bisanya cuma di Android Sama di PC Client Atau di Launcher Kita langsung dari PC gitu ya Cuman Buat besok OBT-nya Itu lengkap ya gitu Jadi aman Buat kalian Misalkan Nggak punya Android Jadi kalian punya IOS doang Yaudah Kalian bisa main Nanti waktu OBT gitu Dan kalian juga Bisa pre-rex Sebenernya sekarang gitu ya Jadi kalau kalian mau pre-rex Pre-rex sekarang Di Play Store Di App Store Dan juga Di Huawei App Gallery Juga kalian bisa pre-rex Karena disitu Kalau nggak salah 20.000 orang pertama Yang pre-rex Itu dapat Hadiah gitu ya Jadi kalian bisa pre-rex Kalau nggak salah Hadiannya lumayan guys Kayak tiket Pet gitu Terus ada Diamond juga gitu Lumayan Lumayan Jadi kalian bisa pre-rex gitu Entah berapa ya Sekarang yang udah pre-rex ya Kayaknya udah lebih 20.000 sih Tapi kalian nggak apa-apa Kalian cek aja gitu ya Siapa tau Masih belum 20.000 Dan kalian masih kebagian hadiahnya Gitu Jadi itu Buat Infonya ya Kita tunggu aja Nanti waktu OBT-nya rilis Dan sebelum OBT-nya rilis Nanti tiap harinya ya Misalkan rilisnya tanggal 6 Jadi Tiap harinya Mulai hari ini Itu Harusnya sih Bakal ada konten di video saya Tiap hari 1 ya Gitu Jadi saya udah hitung-hitung Kayaknya cukup ya Jadi kalian bisa Simak tiap hari Biar kalian nggak lupa Misalkan kalian udah ikut CBT Atau misalkan kalian Yang nggak ikut CBT gitu Kalian nggak mau ketinggalan infonya Terus kalian nggak mau salah Nanti waktu OBT Kalian bisa simak channel saya aja Dan juga YouTuber lain juga ya YouTuber lain juga banyak Mereka kasih tips-tips juga Sama seperti saya Jadi kalian bisa Subscribe Dan juga simak konten saya Seputar ROO Sampai nanti OBT-nya rilis Dan nanti OBT-nya Kalau udah rilis Saya bakal live lagi Nah ini buat puasa ini sih Kayaknya saya nggak bakal live dulu Karena Masih bingung ya Mau main game apa Jadi misalkan saya udah nemu gamenya Nanti saya bakal live Makasih ya udah nonton Jangan lupa like dan subscribe Dan sampai jumpa lagi Di video saya selanjutnya Bye-bye